Yang saya hormati, Tepesan Republik Indonesia untuk Filipina, Pak Maharuddin, Pak Sami'un bersama dengan keluarga, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 90 hari terakhir, mereka dalam kecemasan dan kebimbangan selama berada di atau menjadi Sandra di Filipina dan tentunya kebimbangan dan juga duka dari keluarga karena pasti keluarga selalu bertanya kapan anggota keluarga mereka dapat kembali bersama dengan keluarga. Dan sekali lagi upaya pembebasan Sandra ini hanya dapat dilakukan setelah kerjasama yang sangat luar biasa baik antara kita maksudnya internal pemerintah dan otoritas Indonesia maupun antara Indonesia dengan pihak Filipina. Saya masih ingat pada saat terakhir Presiden bertemu dengan Presiden Duterte di Busan Presiden antara lain menyampaikan kepada Presiden Duterte permintaan agar memberikan perhatian terhadap masih adanya tiga Sandra warga negara Indonesia yang berada di Filipina di mana pada saat itu Presiden Duterte langsung menyampaikan komitmen untuk membantu sekuat tenaga. Pada saat yang sama saya juga bicara dengan Menteri Pertahanan Filipina untuk menyampaikan permintaan untuk menyampaikan permintaan yang sama. Jadi apa yang disampaikan oleh Presiden atau hasil pembicaraan antara kedua pimpinan ini masing-masing ditindaklanjuti oleh timnya dalam artian di Indonesia langsung ditindaklanjuti dengan di bawah koordinasi dari Pak Menko Polkam tentunya melibatkan Pak Panglima, Pak Is Kepala Bin Kemlu dan sebagainya sementara dari pihak Filipina mereka juga melakukan koordinasi yang serupa. Kita dari pihak kita dari pihak tim Indonesia juga melakukan komunikasi dan kerjasama yang intensif dengan pihak Western Mindano Command atau kita sebut West Mincom jadi komunikasi intensif kita lakukan sejak saat itu dan pada akhirnya kedua, dua dari tiga Sandra dapat dibebaskan dengan selamat. Sebagai informasi teman-teman, kemarin saya melakukan komunikasi kembali dengan Menteri Pertahanan Filipina dan membahas mengenai upaya untuk pembebasan satu Sandra lagi yaitu Muhammad Farhan yang merupakan putra dari Pak Mahardin ya Pak ya yang kita minta agar upaya penyelamatan, upaya pembebasan dengan selamat dapat juga segera dilakukan dan Menteri Pertahanan Filipina mengatakan akan bekerja sekeras mungkin untuk pembebasan tersebut. Hari ini juga Pak Menteri Pertahanan kita akan menuju ke Filipina karena sudah ada jadwal untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan. Tadi pagi saya juga berkomunikasi dengan pihak Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo untuk menyampaikan juga beberapa hal termasuk juga masalah Sandra ini. Nah operasi pembebasan ini juga meninggalkan duka atas gugurnya satu prajurit militer Filipina. Saya sudah melakukan pembicaraan langsung dengan Komandan Wes Mincom untuk menyampaikan ucapan duka cita atas nama pemerintah Indonesia dan saya juga melakukan komunikasi langsung baik dengan Menteri Luar Negeri maupun dengan Menteri Pertahanan Filipina untuk menyampaikan terima kasih dan sekaligus ucapan duka cita kita yang mendalam atas gugurnya satu prajurit militer Filipina. Oleh karena itu teman-teman sekali lagi kita patut bersyukur karena dengan upaya keras di dalam kita di antara KL terkait pekerjasama untuk upaya pembebasan kita juga melakukan kerjasama dengan otoritas Filipina yang pada akhirnya dua dari tiga Sandra kita sudah dapat dibebaskan dengan selamat kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk pembebasan satu Sandra lainnya. Nah yang paling penting adalah ke depan dan ini kita sudah sampaikan kepada pihak Filipina dan Pak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga akan menyampaikan kepada pihak Filipina ke depan yang penting adalah upaya prevensi upaya prevensi agar tidak jatuh lagi korban di masa yang akan datang kita sudah memiliki pola kerjasama trilateral antara Indonesia, Filipina dan Malaysia untuk menjamin keamanan di perairan Sulu dan sekitarnya jadi kita perlu untuk mengintensifkan kerjasama tersebut sehingga sekali lagi upaya prevensi ini dapat kita lakukan dan dapat mencegah jatuhnya korban di korban lain di kemudian hari jadi inilah yang dapat saya sampaikan sekali lagi terima kasih saya kepada semua pihak yang telah membantu Pak Menko Polhukam, Pak Lapin, Pak Panglima, kemudian Kabaes dan juga sekarang Pak Menhan juga sedang berada di sana dan semua pihak yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu upaya pembebasan dan rasa terima kasih yang sama juga saya sampaikan sekali lagi kepada otoritas dan pemerintah Filipina atas upaya pembebasan ini dan dengan demikian secara resmi kami mewakili pemerintah Indonesia mengembalikan atau menyerahkan Pak Maharudin dan juga Pak Samion Pak Samion kepada pihak keluarga selamat berkumpul dengan keluarga dan kita masih belum lepas doa dan upaya kita agar saudara Muhammad Farhan dapat dibebaskan dengan selamat dalam waktu dekat ini demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati